Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul anime Tony Kaku Kawaii dan Pernikahan Dalam Islam Dan satu lagi topik yang berjudul Kenapa Puasa Ramadan Wajib Menurut Anime Hataraku Saebo Black Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Fungsi Berdoa Kepada Allah Menurut Anime Recreator Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati sugaan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egeagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya video kali ini sendiri adalah kelanjutan dari video kita sebelumnya yang membahas tentang Anime Recreator Dan pesan-pesan Islam yang terkandung di dalamnya Jika sebelumnya kita telah membahas panjang lebar tentang alasan mengapa Allah menguji manusia Ternyata alasannya adalah karena Allah ingin menjadikan manusia sebagai pahlawan di dunia ini Selain itu juga kita telah membahas tentang salah satu penggalan ayat Al-Quran yang disinggung di dalam dialog dari Anime Recreator ini Nah video kali ini kita akan berfokus membahas tentang fungsi doa dalam agama Islam menurut Anime Recreator Dan satu lagi adalah tentang fungsi takdir Allah menurut Anime Recreator Ya jika kalian belum menonton video sebelumnya dan jika kalian juga belum mengetahui sama sekali informasi tentang apa itu Anime Recreator Recreator sendiri adalah sebuah anime yang pertama kali mengudara pada tahun 2017 dan diproduksi oleh studio Troika Anime ini adalah sebuah anime yang diadaptasi dari manga berjulur sama yang diciptakan oleh pengarang manga bernama Daiki Kaseh Manganya diterbitkan oleh salah satu perusahaan penerbit manga terbesar di dunia yaitu Shogakukan dan telah terbit sebanyak 6 volume buku manga Ya ceritanya sendiri menceritakan tentang beberapa karakter komik, anime, game dan light novel populer yang masuk ke dalam dunia manusia Lalu hal itu menjadi gawat karena beberapa dari karakter-karakter yang masuk ke dalam dunia manusia tersebut berencana untuk menghancurkan dunia manusia dan memilih tinggal di dalamnya Dan mereka pun tidak mau kembali ke dunia mereka masing-masing Ya seperti yang telah saya sebutkan di atas dan juga telah saya jelaskan di video saya sebelumnya Bahwa anime ini ternyata banyak sekali menyisipkan pesan-pesan Islam di dalamnya Selain permasalahan ujian di dunia dan tentang salah satu ayat Alquran yang disinggung di dalam anime ini Ternyata ada beberapa pesan Islam lainnya di dalam anime ini Salah satunya adalah bisa kita lihat di episode ke-18 dari anime Recreator ini Dimana Bleach, salah satu karakter dari anime ini akhirnya bertemu dengan sang kreator dari dunianya tersebut Yaitu yang bernama Suruga Sunma Dan ia pun mengeluhkan beberapa hal pada penciptanya tersebut Diantaranya adalah mengapa ia menciptakan dunianya yang penuh dengan pembunuhan dan peperangan Serta yang paling penting adalah mengapa sang kreator dari dunianya tersebut menciptakan cerita Dimana ia akhirnya dengan terpaksa harus membunuh anaknya sendiri Dan seperti yang bisa kita tebak, sang kreator menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa Ia menciptakan cerita seperti itu adalah karena cerita seperti itu adalah cerita yang menarik Namun poin penting dari adegan ini adalah dimana Suruga sebagai sang kreator dari serial tersebut Alias dunia tempat Bleach berasal akhirnya menghidupkan kembali anaknya Bleach Dari kematiannya dengan cara ia menciptakan sebuah cerita plot twist Dimana anaknya tersebut bisa dihidupkan kembali dengan bantuan sihir yang dimiliki oleh Meteora Dan setelah itu Sugura pun dengan sombongnya mengatakan bahwa akulah penciptamu Dan karena cerita yang dibuatnya tersebutlah akhirnya Bleach percaya bahwa Suruga memang benar-benar punya kuasa untuk mengubah kisah hidupnya Dari ilustrasi tersebut jika kita hubungkan hal itu dengan kehidupan nyata kita Sebenarnya hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam tentang doa dan takdir kehidupan manusia Di adegan ini sepertinya sang kreator dari serial ini ingin berusaha menjelaskan tentang Apa sebenarnya fungsi doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah SWT Ya fungsi doa adalah untuk mengubah takdir manusia Dimana seperti yang kita ketahui bahwa takdir hanyalah milik Allah Ya walaupun dalam Islam juga kita mengenal yang namanya kodo alias takdir yang tidak bisa diubah sama sekali Ya dikatakan tidak bisa diubah sama sekali karena takdir jenis ini adalah takdir yang telah tercatat jauh sebelum manusia dilahirkan ke dunia ini Contohnya adalah seperti kematian jatah rezeki kepada setiap individu dari dia lahir hingga menjelang kematiannya Dan yang terakhir adalah jodoh baik itu di dunia maupun di akhirat Namun selain itu juga kita mengenal yang namanya kodar yaitu takdir yang bisa diubah oleh makhluk Caranya adalah dengan berbagai cara misalnya seperti berikhtiar dan berdoa kepada Allah Lalu bagaimanakah Allah dapat mengabulkan doa-doa manusia Padahal di dunia ini telah ada sebuah sistem bernama kausalitas alias hukum sebab akibat Atau lebih dikenal juga dengan sebuah sebutan sunnatullah Ya semua itu bisa dilakukan karena Allah adalah maha kuasa Allah dengan mudahnya dapat merubah takdir seseorang dengan cara membulak balikan hati seseorang Sebagai contoh Allah dengan sangat mudahnya bisa menggerakkan seseorang lewat hatinya Untuk menolong orang lain yang kesusahan hanya karena ia berdoa kepada Allah Namun dibalik terkabulnya doa tentu kita dituntut untuk menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk Yaitu beribadah taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Lalu yakin seyakin-yakinnya atas kuasa Allah dan yakin bahwa doa kita akan terkabul Serta yang paling penting adalah kita harus tetap berperasangka baik kepada Allah Karena jika kita tidak yakin dan tidak berperasangka baik Maka Allah pun tidak akan mengabulkan doa kita Dan tidak akan berperasangka baik kepada kita Hal itu sudah menjadi sistem baku dari sebuah doa Berbicara tentang takdir, ternyata di episode ke-19 dari anime re-creator ini juga Anime ini masih berusaha mengajarkan kita tentang apa itu sebenarnya yang dinamakan takdir dan kekuasaan Allah Pesan-pesan tersembunyi tersebut bisa kita lihat dalam dialog antara beberapa karakter dari anime ini Yaitu yang bernama Yuya dan Sou Dimana Sou mengatakan bahwa bukankah yang harusnya kita bunuh adalah sang pencipta tersebut Namun Yuya mengatakan justru yang harus kita bunuh adalah orang yang menipu kita Yaitu tak lain dan tak bukan adalah sang vilain utama dari serial mereka Menurut Yuya sang pencipta hanyalah seseorang yang menciptakan takdir dari serial yang telah dibuatnya Tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang harus kita hukum dan kita salahkan Ya dialog ini sepertinya sedikit menampar argumen orang-orang di luar sana yang banyak sekali mengeluhkan akan adanya takdir yang menurut mereka sangat kejam dan tidak adil Bahkan mereka berani dengan sombongnya menyalahkan Allah atas semua yang terjadi terhadap nasib mereka Padahal semua yang terjadi di dunia ini adalah hasil dan buah dari kesalahan kita sendiri Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ashura ayat 30 yang berbunyi Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu Allah hanya menciptakan takdir sebab dan akibat sedangkan yang menjalankan sebab-akibat tersebut adalah kita sendiri Maka apa yang terjadi dan kesialan yang terjadi kepada kita hanyalah bisa kita terima sebagai dua pilihan Yaitu bisa itu sebagai sebuah teguran atau bisa juga itu sebagai sebuah ujian Karena selain suka menegur hamba-hambanya Allah juga sangat suka sekali menguji hamba-hambanya Dan sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi ujian dan takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah dengan cara tidak berputus asa dan bersabar Bersabar dalam hal ini tidak berarti diam menunggu keajaiban Tetapi lebih kepada move on dari kesedihan dan bangkit membuka lembaran baru menuju masa depan yang cerah Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan Dan dibalik orang-orang yang bersabar Allah selalu berpihak kepada mereka Seperti yang tertulis dalam dalil Al-Quran yang berbunyi Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Al-Quran surat Al-Inshirah ayat 5-6 Dan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Oke mungkin sekian lalu pembahasan kita tentang video yang berjudul Fungsi berdoa kepada Allah menurut Anime Recreator Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat ekologi